Intro Belum lama berpisah, eh kebetulan berada di satu daerah yang sama. Sama-sama safari politik lagi. Iya, siapa lagi kalau bukan ketum PKB Muhaimin Iskandar dan ketum Gerindra Prabowo Subianto. Jadi pada Kamis 28 September 2023, Caimin bersama Baca Pres Anies Baswedan melakukan safari politik ke Jawa Timur untuk bertemu dengan sejumlah Kiai. Anies dan Caimin berkunjung ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Di hari yang sama, Prabowo juga mengadakan pertemuan secara tertutup dengan puluhan Kiai di Hotel Shangri-La, Surabaya. Baik Prabowo maupun pasangan Amin, ketiganya sama-sama bersilaturahmi dengan para Kiai dan ulama di Jawa Timur dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi 2024. Pulang dari Jawa Timur, Prabowo bawa oleh-oleh dua nama yang sudah dikantongi untuk menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Kisih-kisihnya, salah satu nama yang diincar Prabowo merupakan tokoh NU asal Jawa Timur. Melihat manuver mantan satu koalisinya, Caimin tidak mempermasalahkan itu. Karena menurutnya arah politik para kader PKB saat ini sudah satu haluan dalam satu komando. Caimin pede, pasangan Amin bisa meraup suara raksasa dari daerah Tapal Kuda dan Jawa Timur. Hal itu tak terlepas dari fakta kalau Jember adalah basis dari PKB. Jadi, manuver politik Prabowo yang mendekat kepada Kiai dan ulama di Jawa Timur seolah tidak mempengaruhi Caimin. Nah, kalau sejauh ini, nama yang dikabarkan masuk ke Bursa Calon Pendamping Prabowo di Pilpres 2024 adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Ketumgolkar Air Langga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendi, sampai Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa. Terima kasih telah menonton!